Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi para pecinta anggrek di seluruh Nusantara Dalam video kali ini saya akan meneruskan pengamatan dari minggu yang lalu Perkembangan dari spek anggrek bulan Dimana disini sudah mencapai usia ke satu bulan lebih sekitar 10 hari Atau lebih tepatnya itu 38 hari sekitar itu Berikut penampakan dari anggrek bulan tersebut Nah ini kawan-kawan anggrek bulan minggu kemarin Ini sudah mengalami banyak perkembangan Banyak kemajuan dimana panjang speknya disini sudah lebih panjang dari anggreknya Nah ini penampakan ya kawan-kawan Anggrek bulan ini tangkai speknya Kenapa saya beri penyangga Agar dia relatif lebih lurus dan naik ke atas Jadi nanti pas muncul kenop atau calon bunga Itu dia bisa di posisinya bisa di atas Jadi seperti itu ya kawan-kawan Saya berikan penyangga ini berupa kawat Kawat besi ya sekitar 2 mili kalau tidak salah ini Tebal 2 mili atau mungkin pakai kawat jemuran yang tidak terpakai diluruskan Atau dibentuk nanti bisa Untuk penyangga Nah disini saya pakai bekas kawat yang kemarin saya gunakan Saya pakai untuk penyangga Dan agar lebih kencang Saya tali dengan Ravia ya Ada 1, 2, 3 Ini mungkin masih bisa panjang lagi kawan-kawan Masih bisa naik Tapi kalaupun tidak nanti Akan muncul calon-calon Kenop Calon kenop yang nantinya menjadi Calon bunga dari angkrek bulan Oke Untuk lebih jelasnya Akan kita ukur Menggunakan Meteran baju ya kawan-kawan Ini Kita ukur kembali Ini mohon maaf ada gangguan nanti Karena fokus dari hp yang saya gunakan Tidak terlalu bagus ya Untuk respon fokusnya Ini Kita ukur dari Pangkal Spike nya Ini centimeter ya kawan-kawan Sentimeter Kalau baliknya itu kan inci Nah ini inci Yang ini Senti Kita menggunakan yang Sentimeter Oke Ya itu Pangkal speknya Kita urutkan Ya Agak susah sedikit kawan-kawan ini Saya harus Me Fokuskan kamera Tapi juga harus Ini Menyesuaikan meterannya Oke Ya Sedikit-sedikit lah Nanti bisa Kebalik-balik ya kameranya Kawan-kawan Mohon maaf Nah ini sudah Sampai ujung Itu Aduh Jatuh lagi Nah sudah sampai ujung Itu ya Ini Ya 38 cm Sekitar itu 37-38 Dari Ujung Dari Pangkal ini ya Pangkal spike Sampai ke ujung Spike Sekitar 37 cm Perbandingan dengan Pohonnya Ini Ini tinggi pohonnya Sekian Tinggi pohon Dari Atas pot 19 cm Sampai ujung Dauni 19 cm Kemudian Speknya disini Nah Bisa dilihat Kawan-kawan Nah ini Calon speknya Nah di ujung Spek ini Ada Buku-buku Atau ruas-ruas Itu ada Sekitar 1, 2, 3 3 ruas Yang nantinya Kalau dia sudah Berhenti Tumbuh memanjang Akan Menjadi Kenop Atau calon Dari bunga Kemudian yang Di bawahnya Juga ada Ruas-ruasnya Nah ruas-ruas ini Biasanya Kalau kita beruntung Dia akan Bercabang Atau kalau tidak Dia akan Menjadi calon Anaan Anggrek bulan Yang baru Yang ruas-ruasnya Ini Ini ruas Ini juga Kalau kita beruntung ya Tapi biasanya Kalau yang sudah Pengalaman Dia akan memakai Hormon Dan dioleskan Di ruas-ruas Seperti ini Nah dia Kalau beruntung Dia akan menjadi Anakan Dari Anggrek bulan Atau mungkin Dia akan Bercabang Jadi cabangnya Jadi tidak hanya Satu Ini ya Satu tangkai Dia bisa Banyak tangkai Dari Buku-bukunya itu Oke Seperti itu Pengamatan Perkembangan Dari Anggrek bulan Nah Sedikit informasi Kawan-kawan Kemarin Saya mencoba Mengembangkan Yang Anaan Anggrek bulan Dari botolan Dan alhamdulillah Sini Perkembangannya Sudah Sangat Baik Sangat bagus Bisa Saya perlihatkan Ini Ini Anakan Dari Anggrek bulan Nah Disini Bisa dilihat Akarnya Itu Sudah Berkembang Sangat Bagus Sangat Baik Nutrisinya Juga Alhamdulillah Terpenuhi Nah Di atasnya Juga ini Daun Barunya Sudah Tumbuh Yang ini Kemudian Kalau yang lain Review Yang lain Nah Lihat Itu Akarnya Juga Tumbuh Dengan Baik Dimana Media Yang saya Pergunakan Ini Adalah Media Sabut Kelapa Dengan Penyiraman Yang Tidak Terlalu Sering Yang Penting Dia Tidak Mengalami Busuk Akar Maupun Busuk Daun Tapi Ada Juga Beberapa Yang Perkembangannya Kurang Baik Kawan Kawan Seperti Ini Kemarin Saya Beli Dendrobium Online Jenis Hibrida Tapi Dalam Perkembangannya Ini Kurang Baik Dia Mengalami Kuning Daun Kemungkinan Dia Kekurangan Gizi Atau Dia Mungkin Kelebihan Cairan Karena Beberapa Hari Ini Hujannya Sangat Lebat Dan Hampir Setiap Waktu Itu Hujan Saya Beli Online Beberapa Ada Yang Kering Tapi Beberapa Juga Ada Yang Masih Bertahan Cuman Saya Masih Sanksi Ini Yang Online Apakah Dia Akan Berkembang Dengan Baik Atau Tidak Ya Kalau Alam Nanti Kalau Dia Bisa Berkembang Dengan Baik Alhamdulillah Kemudian Yang Lainnya Dendrobium Yang Masih Berbunga Ini Bunganya Sangat Awet Nah Ini Kawan Itu Bunganya Awet Sekali Ini Hampir Dua Bulan Ini Ini Belum Layu Dia Masih Bagus Nah Bisa Dilihat Ya Itu Dia Termasuk Dendrobium Karak Red Ya Nah Karak Bentuk Bunganya Seperti Ini Dia Agak Agak Besar Kawan Kawan Daun Bunganya Mahkota Bunganya Berwarna Merah Ada Putihnya Sedikit Merahnya Itu Merah Merah Lembut Ya Tidak Terlalu Ngejreng Seperti Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jumlah Lima Dari Bawah Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Ini Sudah Mekar Semua Dan Usianya Ini Sudah Lama Kawan Hampir Dua Bulan Lebih Ya Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Mungkin Video Review Dari Perkembangan Spek Anggrek Bulan Syukur Syukur Minggu Depan Sudah Muncul Kenop Atau Calon Bunga Dari Anggrek Bulan Oke Terima kasih Sampai Jumpa Kembali Selamat Beraktifitas Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Musi Ben